Intro Dipersembahkan oleh Kembali di Inspirasi Ramadan Masih bersama Ustadz Didin Hafiduddin Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pak Ustadz ini kalau kita bicara tadi Sikap mental Jadi di apa namanya Di waktu kita menempa diri ini Harus punya niat yang sungguh-sungguh Dan juga kesungguhan tadi Ada niat dan kesungguhan Tapi dalam bentuk konkretnya Ini seperti apa? Harus merupakan sebuah pembiasaan Karena yang namanya karakter baik itu kan Akan terbangun dengan setidaknya ketika kita membiasakan Sekarang kita misalnya bangun malam Itu kan dulu sebelum merwantuan Mungkin jarang sekali Tapi kerbiasa itu akhirnya menjadi sebuah kebutuhan Ini kan ngantuk sebetulnya Pas kadang ngantuk disuruh bangun sahur Itu yang dikatakan Mujahadah itu kesungguhan Oh disitu sebetulnya Salah satunya Jadi karena itu maka sekali lagi Bahwa Islam itu agama yang Menempatkan pembiasaan itu bagian penting Kenapa seorang anak yang belum wajib sholat Usia 3 tahun, 4 tahun Tapi mereka disuruh sholat Karena supaya terbiasa Begitu dewasa, begitu ada kewajiban Dia sudah terbiasa Demikian pula ketika kita berinfak Biasakan Jangan menunggu anaknya udah kaya Mau bertindak Infak itu harus terjadikan Apa ya Sebagai bagian dari kebutuhan kita Nah kalau sesuatu yang baik Menjadi bagian dari kebutuhan kita Disitu akan lahir Pribadi-pribadi muslim yang baik Jadi bukan sekedar karena Semata-mata pahala ya Tapi ini saya sebagai manusia Membutuhkan Punya sikap kepedulian Kebutuhan untuk menjadi orang baik Sebetulnya Bukan hanya berharapkan Artinya reward Iya, iya, iya Karena memang Hidup kita kan harus taun ya Harus sinergi Saling tolong-menolong Saling bantu-membantu Sehingga Nabi menggambarkan Seorang mumin dengan mumin yang lain Dalam hubungan kekeluargaannya Dalam hubungan saling tolong-menolongnya Seperti satu tubuh Kalau yang satu anggota tubuh sakit Maka yang lain pun merasa sakit Semuanya juga akan terasa Nah seperti itu sebenarnya harus Oke Nah ini pernyataan Pak Ustadz menarik Seperti itu sebenarnya seharusnya Seorang muslim Nah itu pernyataan itu kan menunjukkan Sebetulnya masih ada catatan-catatan Sebetulnya di kita Memang realitasnya Kan tidak selamanya kita itu Apa yang seharusnya dilakukan Dalam prakteknya kan banyak yang Yang tidak sejalan Ya mendingan kalau Kalau sedikit Tapi ini kan banyak Maka juga yang bertentangan Misalnya gini Kita tetap berkehidupan mewah Kita tidak punya rasa sosial Kita hidup mewah secara pribadi Karena kita mampu Tapi kemudian banyak orang-orang Tetangga kita yang miskin Yang mereka tidak mampu Untuk makan pun misalnya Kita biarkan Itu kan sebenarnya Nilai puasanya tidak ada Nilai puasanya tidak ada Kalau kita membiarkan hal itu Betul Dan itulah dikatakan Puasa yang sifatnya adalah Pengertian yang fisik Kan puasa yang fisik itu kan Al-imsyak anjil muftirat Jadi menahan diri dari hal yang membatalkan Seperti makan, minum, dan sebagainya Tetapi sebenarnya bukan sekedar itu Yang dikatakan puasa itu Bagaimana kita membuasakan Kemewahan hidup kita Yang kita inginkan mewah Kemudian kita alihkan Untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan Itu maknanya atau sebetulnya juga ada Ini dalilnya Pak Ustadz Bahwa nilai puasa itu tadi Kalau kita cuma menahan haus lapar Atau mungkin menjalankan yang ritual saja Jadi tidak ada maknanya sebetulnya Ya itu dalam hadis ya Lesa siamun al-akli wa surbi Tidak dikatakan puasa itu Dari sekedar makan, minum Tapi juga adalah Mengendalikan diri Dari ucapan Tidak akan yang merusak orang lain Yang tidak ada manfaat Artinya sangat dianjurkan lawannya Kalau bicara dengan yang lain Bicara yang baik Yang membuat orang tenang Yang tidak menghina Tidak gibah Kemudian juga Tindakan-tindakan yang memberikan Apa ya Bantuan-bantuan Kepada mereka yang membutuhkan Oke Ini kalau kita bicara soal menghina Gibah dan lain sebagainya Di media sosial kita ini Sekarang lagi rame nih Ustadz Ini Apa namanya Ini jadi waktu bagi kita juga Untuk introspeksi juga mungkin ya Merefleksikan diri kita Makanya saya sih Ramadun banyak saya matikan Karena banyak apa ya Mudara Iya Saya kira banyak mudara Jadi kita Kita misalnya kan Tidak seharusnya tahu Aib orang lain Tapi lewat Medis sosial itu kan Kita jadi tahu Aib orang lain Yang sebenarnya sangat pribadi Yang menurut agama kan Tidak boleh kita tahu Membuka Apalagi membuka Aib orang lain Oke Pak Ustadz Kita akan lanjutkan Ini segmen berikut nanti Pemirsa jangan kemana-mana Inspirasi Ramadan Masih akan kembali Selamat menikmati